Sosok wanita yang mobilnya ditabrak oleh sopir Fortuner berpelaten Ipalsu menceritakan duduk perkara terlibat seksok di Tol Jakarta Cikampek. Korban mengatakan bahwa peristiwa ini bermula saat ia tiba di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Saat itu mobilnya berada di lajur kiri karena ingin memasuki rest area. Namun tiba-tiba mobil Fortuner itu memotong ke kanan dari bahu jalan dan menyerempet mobilnya. Setelah itu ia mengejar pengendara Fortuner itu dan meminta penyelesaian secara baik-baik. Namun pengendara Fortuner itu justru tidak mau disalahkan dan mengaku dirinya adalah adik dari seorang jenderal TNI. Karena tak ingin masalah berkepanjangan, kedua pihak pun sepakat untuk menyelesaikan masalah di rest area terdekat. Namun bukannya berujung damai, sopir Fortuner itu justru kabur melarikan diri. Setelah peristiwa itu viral di media sosial dan menjadi sorotan, Mabes TNI pun turut merespons hal ini dan membantah pelaku merupakan anggota TNI dan merupakan adik dari seorang jenderal TNI. Setelah ditelusuri lebih lanjut, pria pengendara Fortuner itu rupanya menggunakan platinas palsu milik purna wirawan pati TNI Asep Adang. Kemudian memang di sebelah kiri jalan itu memang juga banyak mobil-mobil yang ada di situ gitu kan. Terus ada, di depan itu ada bis, ada satu bis gitu, bis yang ketangmu, terus dia masuk ke kanan. Dia masuk ke kanan, mobil Fortuner ini juga mendadak potong masuk ke kanan gitu. Dia masuk ke potong masuk ke kanan dan akhirnya nyerepet mobil kami gitu kan. Karena saya merasa terangkat ya saya coba minta penjelasan gitu. Saya kenapa misalnya terangkat. Tapi ya itu dia orang jalanin saya luar dan bilangnya kamu yang nabrak luar, kamu yang nabrak luar, kamu yang nabrak luar gitu loh. Terusnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya benar, saya ada di jalur untuk nanti masuk ke saya. Tapi ya itu dari baru jalan aja itu sebenarnya kan itu udah harusnya udah boleh gitu. Karena itu kekurian kita semua tahu. Nah terus akhirnya setelah itu udah dia maju ke depan mobil saya. Biarnya mendadak saya kira kita mau turun, ngomong baik-baik gitu kan. Tapi ternyata dia malah nabrak mobil mundur gitu ya itu maksudnya kebetulan di dalam mobil kita ada anak kecil semua shock. Jadi mereka kan kaget gitu kan. Jadi yaudah yaudah saya bilang kau udah di gini gitu. Terus akhirnya saya menemukan mobilnya kita berantai di depan dia, kita turun. Saya mau ngomong baik-baik gitu kan. Saya minta kenapa malah mobil saya yang ditabrak gitu. Dan itu kan dengan sengaja dia menabrak mobil saya. Terus akhirnya kalau gitu boleh cocok gitu terus di mana-mana dan dia malah bawa kakak saya general gitu loh. Saya misalnya gak ada urusan mau ngakaknya general, kalau salah ya salah gitu. Saya pikir gitu. Tapi ya akhirnya karena dia bilang kakak saya general gitu, nanti saya cari gitu kan. Nanti itu saya merasa kayak kalau ternyata beneran general. Berarti kan kita semua yang ada di dalam mobil itu kan merasa rancang nih kalau misalnya ngomong bener general. Kita nanti dicerak di gincar kan kita gak tau gitu kan. Terus akhirnya agak takut lah sebenernya. Tapi saya pikir ayo sudah. Kalau gitu coba kita, itu kan karena kita pas semua masuk ke res area. Coba kita masuk ke res area dan kita coba mediasilah baik-baik di pos polisi. Pasti ada pos polisi di setiap res area. Apalagi itu res area besar gitu kan. Terus dia bilang oke, kita ini, ini, ini. Pasti minta tanggung jawab, oke saya akan tanggung jawab. Bahkan jelas saya bilang saya akan tanggung jawab. Tapi gak pak juga tanggung jawab. Kalau atas apa yang bakal lakukan sama diri saya gitu. Oke gitu, saya bersedia tanggung jawab. Terus akhirnya udah saya masukkan res area. Terus mobil itu tiba-tiba potong jalur panang semua. Sampai dia digeriklah secara mobil lain kok terus belas hilang. Dia tabur ya pak? Ngomong dia tanggung jawab dia langsung. Iya dia ada bilang mau tanggung jawab. Ya saya tanggung jawab. Oke saya juga tanggung jawab, saya akan tanggung jawab. Jadi sama-sama tanggung jawab kita. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.